Intro Kita di sini, di Sumatera Selatan, Alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk DP2DD Kemudian juga ada Kabupaten Ogan Komering Mulu Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyu Asin Kabupaten Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Idir Ini yang sudah membentuk, jadi menindaklanjuti dari kepres itu Sudah ada SK-nya SK Gubernur maupun SK Bupati atau Wali Kota Kalau tentunya infrastruktur itu pasti akan terus sambil berjalan Karena kita juga tidak menafikan bahwa masih ada tentunya kendali infrastruktur Tapi justru dengan DP2DD ini kita akan memonitor Jadi akan nanti secara berkala kita melakukan monitoring Sejauh mana perkembangan ITP, kondisi infrastruktur pemerintah Dan juga digitalisasi di area lain Yang harapannya tentunya ke depan itu akan, persentasenya akan terus berjalan Sejauh mana perkembangan ITP, kondisi infrastruktur pemerintah Dan penguatan koordinasi di bidang sektor keuangan terutama juga Terima kasih telah menonton